Hai mengajinya cuma muka nakir terus nah menitima Masyari gimana ini kita ini sebenarnya tidak ada tapi kita ini diadakan oleh yang ada yang ada sebelum lapal ada itu ada sudah ada Haleluya 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 Assalamualaikum Bishima Basia Salam Aki aku kabarkan Injil Keselamatan Bapak Ibu Nusituhan ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman bagaimana kabar Bapak Ibu semua dan itu luar biasa nah saudaraku para pencinta Injil Habaget saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video yang sangat bagus menurut saya dan tentunya Bapak Ibu nantinya sangat luar biasa ketika Bapak Ibu menonton tetapi sebelumnya saya akan membacakan beberapa firman Tuhan dimana firman Tuhan ini sangat sering sekali dipertanyakan oleh saudara-saudara kita dari seberang nah Bapak Ibu dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-21 satu ayat aja yang kita bacakan judul perikopnya hal pengajaran yang sesat sebagaimana sering kita mendengar melihat di media sosial teman-teman dari seberang itu tidak pernah membaca ayat sebelumnya apalagi ayat setelahnya buru-buru mereka membaca judul perikop daripada ayat tersebut Bapak Ibu yang penting bagi mereka adalah mengutip satu ayat lalu mereka mempertanyakan ayat tersebut dan mereka tidak mau mendengar setiap apa yang kita jelaskan saudara ini kenapa? selama mereka tidak mau membukakan hatinya untuk Injil pendengarannya untuk Injil, pikirannya untuk Injil selama itu pula Bapak Ibu selubung dalam hati dan pikirannya tidak ada penyingkapan selama itulah selubung yang ada di dalam hati dan pikiran orang tersebut tidak tersingkap nah kapan selubung itu tersingkap? ketika hatinya, pikirannya, pendengarannya mau orang itu bukakan untuk Injil ketika hatinya mau dibukakan untuk Injil telinganya mau mendengarkan tentang Injil pikirannya mau menerima tentang pengajaran-pengajaran yang ada dalam Injil baru Bapak Ibu roh kudus masuk dalam hatinya karena firman Tuhan katakan ketika aku mengetuk siapa yang mau membukakan pintu maka aku akan masuk ke dalam hatinya Bapak Ibu dikasih Tuhan nah ini dia jadi ketika roh kudus masuk dalam hatinya seketika itulah nur ilahi cahaya Tuhan menerangi hati dan pikiran orang tersebut baru orang itu bisa melihat kebenaran tetapi selama hatinya itu tidak mau menerima dan menolak mentah-mentah apalagi mereka menghina selama itulah selubung akan terus menyelubungi hati dan pikiran orang itu sehingga yang kita lihat di kolom komentar adalah cacian, makian, dan hinaan jadi langsung saja Bapak Ibu firman Tuhan yang akan saya bacakan adalah Injil Matius 7 ayat yang ke-21 bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga ayat ini sering sekali dipertanyakan oleh teman-teman kita tetapi ketika kita menjawab mereka tidak mau tahu mereka menanyakan habis itu mereka lemparkan pertanyaan dengan cacimaki, dengan penuh hinaan, dengan penuh tertawaan setelah itu mereka pergi Bapak Ibu jadi apapun yang kita jawab mereka tidak akan terima ini ayat ketika kita merenungkan ini bahaya sekali kalau kita tidak melakukan kehendak Bapak kita nantinya tidak diakui kita nantinya ditolak mentah-mentah oleh dia bayangkan kita yang percaya saja kepada Yesus Kristus bahwa dia adalah Elohim firman yang nuzul menjadi manusia firman yang telah menjadi daging ketika nanti berhadapan dengan dia bila kita tidak melakukan kehendak Bapak masa kita di dunia ini kita ditolak bahkan di ayat berikutnya pergilah dari hadapanku enyahlah engkau yang berbuat jahat kita saja saudaraku itu belum tentu diterima kalau kita tidak melakukan kehendak Bapak tetapi bila kita melakukan kehendak Bapak kita ditinggal di dalam firman firman di dalam kita maka tidak ada kekhawatiran sedikitpun pada orang Kristen kalau begitu Bang Pendik apakah orang tersebut masuk neraka atau masuk surga mengenai hal tersebut Bapak Ibu itu haknya Tuhan kita masa di dunia ini adalah kita percaya kepada dia dan kita melakukan dari setiap apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan maka kita lakukan itulah yang didamarkan dengan iman iman itu adalah mempercaya dalam hati mengaku dengan mulut dan melakukan dengan seluruh anggota tubuh maka di dalam kitab yang lain dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati jangan-jangan kita ini adalah Kristen KTP jadi saudara kuini kasih Tuhan perlahan pencinta saya ingin mengajak saudara semuanya untuk merenungkan firman Tuhan ini dan merenungkan apakah kita selama ini Kristen KTP Kristen keturunan Kristen karena lingkungan atau Kristen karena keadaan jawabannya silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar ingat bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapaku kita yang memanggil dia Tuhan, Tuhan, Tuhan saja belum tentu apalagi mereka yang menolak mereka yang menghina mencacimaki, mengolok-ngolok sudah tentu Bapak Ibu mereka langsung nyemplung ke sana semua orang diantara kamu akan mendatangi neraka dan hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan baik saudara ku silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar apakah saudara Kristen KTP Kristen keturunan Kristen lingkungan Kristen karena keadaan atau saudara adalah Kristen tinggal di dalam Kristus orang tinggal di dalam Kristus tidak perlu diragukan lagi mati begitu buka mata sudah berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di Firdaus Bapak Ibu nah itu yang didamakan dengan Kristen tinggal di dalam Kristus nah saudara ku jangan lupa tulis di kolom komentar saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini pengajinya cuma mau kenakir terus nah murid timah Masyari gimana nah ini kita ini sebenarnya tidak ada tapi kita ini diadakan oleh yang ada yang ada sebelum lapal ada itu ada sudah ada dalam ceramahnya saudara-saudara Ustadz Tait Akil ini menjelaskan keberadaan pribadi Allah dan dalam hal ini banyak orang yang kaget dan terkejut serta merasa aneh karena ungkapan daripada Ustadz Tait Akil ini jarang sekali terdengar di ceramah-ceramah para Ustadz nah ketika saya dengarkan saudara saya teringat dengan sebuah kebenaran yang telah dituliskan di dalam Alkitab namun sebelumnya saudara nanti kita akan bahas kita dengarkan dulu ceramah cuplikan lengkap daripada Ustadz Tait Akil ini Imam Asyari baca Quran menjumpai menemukan sifat-sifatnya Allah inna allaha sami'un basir Allah maha mendengar maha melihat inna allaha gufurur rahim maha pengampun rahman rahim maha kaisa yang wallahi kulli syain alim maha berilmu maha mengetahui wa inna allaha kulli syain qadir maha kuasa latifun khubir rahman rahim udah? udah? razizun hakim udah? tidak ada sifat wujud tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada sekarang saya tanya Allah ada gak? mana darinya? kurang gak ada itu? coba kita baru tahu kan baru dengar kan pengajinya cuma muka nakri terus nah menurut Imam Asyari gimana? nah ini kita ini sebenarnya tidak ada tapi kita ini diadakan oleh yang ada yang ada sebelum lapal ada itu ada sudah ada bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada atau kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang ada maka yang ada hanyalah yang ada pasti gak paham anak aparnya? aku antak engkau huwa dia silahkan dipakai silahkan dipakai anak Said anak Khalid anak Hasan anak Abu Bakat silahkan anak Fatimah anak Halimah dipakai silahkan tapi itu tidak selama-lamanya nanti mati semua mati semua gak? tidak ada aku bagus aku mati semua gak ada aku saya tidak ada tinggal aku satu la ilaha illa ana fa'budni tidak Tuhan kecuali anak ini Quran ini tidak ada Tuhan kecuali aku kecuali aku bukan aku bagus aku mati bukan aku khul bukan aku ini bukan aku al berarti la wujuda illa anak tidak ada yang ada kecuali aku entah kamu khul kamu bakar kamu suroso kamu solikin kamu sukardi kamu Fatimah kamu Dewi kamu Dian mati semua tinggal engkau satu yang gak mati la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zalimin tidak Tuhan kecuali engkau bukan engkau badina bukan engkau khon bukan engkau Hasan engkau siapa itu artinya la wujuda illa antah tidak ada yang ada kecuali engkau begitu pula huwa dia khul dia sholikin dia 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 khasan dia Fatimah dia badriyah dia halimah mati semua tinggal dia satu yang gak mati la ilaha illa huwal hayul koyyu tidak Tuhan kecuali huwa dia artinya la wujuda tidak ada yang ada kecuali dia dia sabah ayo berarti yang ada cuma kalau itu berarti sifat Allah nomor satu adalah sifat nih kalau gak imam as'ari gak tahu kita bahwa Allah sifat wujud kalau hanya quran saja gak tahu tahunya cuma sami'un basir alimun khadirun sama apa lagi azizun huwufu rahim dengan ikuti imam as'ari kita tahu bahwa Allah punya sifat sifat ada yang jauh yang keras punya sifat nomor satu di quran yang gak ada nomor satu di quran yang gak ada dalam hal ini saya bukan untuk menggurui para ustadz seperti ustadz Tait Akil yang terlihat dari pembahasannya dia sedang berjalan menuju kepada kesempurnaan dalam hal rohani untuk memahami Tuhan jadi memang jelas saudaraku kalau orang baik agama Islam sekalipun kalau dia memang sungguh-sungguh mencari Tuhan dia pasti akan berjalan dan sampai di titik pertimbangan untuk mengenal pribadi Allah yang sebenarnya sesungguhnya semua agama sebenarnya sama termasuk juga orang Israel zaman dulu ketika Yesus belum hadir ke dalam dunia ini belum menyatakan pribadi Allah secara manusia bangsa Israel pun sebenarnya sering sekali jatuh bangun untuk mengikuti bahkan mengenal pribadi Allah dan Tuhan telah memberikan jejak-jejaknya lewat mujijat lewat tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Musa dan juga adanya tanda awan dan piang api namun bangsa Israel tetap saja tidak memahami keberadaan atau pribadi Allah seperti apa dan itu sebabnya kita bersyukur saudara lewat Tuhan Yesus kita bisa merasakan dan mengenal pribadi Allah pribadi Bapak seperti apa nah jadi dan orang-orang yang disana dan orang-orang yang disana pun saya perhatikan sepertinya susah sukar untuk menangkap pesan atau message yang disampaikan oleh Ustadz Akhil nah setelah saya teringat dengan ayat ini dan saya bersyukur bahwa Alkitab sudah menjelaskannya dengan rinci saudara Wayu 1 ayat 8 demikian firman Tuhan aku adalah Alfa dan Omega yang awal dan yang akhir firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang Aser Hehaya Yeyove Yeyavu yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang saudara yang maha kuasa nah saudara ini bergantung oleh Tuhan di kitab Wayu pasal 1 ayat 8 ini dijelaskan bahwa sebelum dunia ini ada bahkan isinya bahkan cakrawala serta segala sesuatu yang ada di angkasa sana sebenarnya firman Allah dan pribadi Allah itu sudah ada nah pengetahuan manusia ini terbatas karena di skala pemahaman yang ada di dalam dunia nah kita kalau membahas lagi di kitab krawala yang lain kita butuh yang namanya hikmat Allah saudaraku tapi yang pasti apa yang dijelaskan oleh Ustadz Said Akhil itu ya bahkan dia sebut contoh-contoh pribadi manusia sebenarnya kita ini adalah manifestasi nah saudaraku diberkati oleh Tuhan dengan satu ayat ini saja kita sudah mengerti bahwa sebelum segala sesuatu ada di dalam dunia ini Allah sudah ada dan oleh firmannya lah semuanya ini jadi ya itu sebabnya di kitab kejadian dijelaskan maka berfirman lah Allah padahal Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah jadi ketika dia berfirman dan dia sendiri yang berkata-kata jadilah takrawala maka jadilah jadi semua apapun yang kita lihat ini itu semuanya karena dia berfirman jadi ya sekali lagi saya baca aku adalah Alpha dan Omega firman Tuhan Allah ya yang awal dan yang akhir yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa coba kita lihat lagi di kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan firman yang telah menjadi manusia pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah jadi saya bisa katakan bahwa Yesus itu juga adalah Alpha dan Omega sekalipun dia muncul ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu tetapi pada dasarnya sebelum dunia ini diciptakan Tuhan Yesus sudah ada ayat yang kedua ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah pada mulanya bersama-sama dengan Allah ayat yang ketiga segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah ada jadi jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Akhil tadi kalau saya melihat dari sisi Alkitab bahwa jelas apa yang diceritakan oleh Syed Akhil saya tangkap dia sedang menjelaskan pribadi Allah yang sudah dituliskan di dalam Alkitab dan itu sebabnya kita bersyukur kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang diberikan firman Allah dan kita yang disebut ahli-ahli kitab oke teman-teman selamat datang di channel ini kita baca beberapa komentar dulu karena komentarnya bagus-bagus nih komentar yang pertama datang dari Yohanes semakin menguatkan iman kekristiananku jika muslim tidak ada maka gagal nubuat tentang datangnya nabi palsu namun apa yang sudah dinubuatkan itu ya dan amin terjadi yang berikut dari darpin sinaga murtad murtad yuk rame-rame se-indonesia komentar yang berikut dari sutari tari ngapain bingung itu kan kata kiai akil bukan kata umat islam ulama dunia yang istiqomah bahwa kitab suci Al-Quran adalah firman Allah Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya hai orang-orang kafir aku tidak menyembah apa yang engkau sembah dan engkau tidak menyembah apa yang aku sembah untukmu agamamu dan untukmu agamaku komentar yang berikut dari Tama Montana memang Allah itu tidak ada kalau ada siapa namanya dimana dia berada kalau Kristen jelas ada namanya Yahweh dan di surga tempatnya komentar yang berikut dari Yaiman Cogeng Cogeng saya tahu apa maksudnya yang dikatakan Pak Ustadz ini kalau Islam saya yakin gak mudeng saya sebenarnya gak ada memang sebelumnya ada tapi diadakan oleh yang ada jadi kita diciptakan oleh Allah sehingga kita menjadi ada diadakan artinya diciptakan Nah saudara keunikasi Tuhan para pencinta Jelah Baget bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama silahkan tulus di kolom komentar dan pergunakan jari-jari kita untuk memberikan komentar yang bijak terima kasih Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Salam Aki aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bismillahirrahmanirrahim saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget baik beli doa dana motivasi maupun support saudara semuanya terus dukung doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu terima kasih